Ternyata alam mirip sang mantan Eca. Apakah Eca suka sama alam karena mirip? Ternyata Eca ada alasannya suka sama alam. Ini alasannya alam mirip sang mantan Eca. Tidak beda jauh sama alam. Alam ganjar belakangan ini mulai mendapat perhatian publik. Khususnya saat sang ayah Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai capres. Publik pun kian penasaran dengan sosok anak tunggal pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko Supriyanti ini. Ia terlihat beberapa kali menemani sang ayah di beberapa kegiatan. Kerap warawiri hingga tampil di beberapa stasiun televisi. Belakangan pemilik nama lengkap Muhammad Zinedine alam ganjar ini dijodoh-jodohkan dengan Elsa Japasal atau Eca Aura. Keduanya terciduk beberapa kali menghadiri kegiatan yang sama hingga membuat netizen baper dan menjodoh-jodohkan keduanya. Salah satunya saat alam tampil sebagai bintang tamu di program TALKPOD yang diisi Eca Aura, Surya Insomnia, dan Indra Jegel. Hadirnya alam sebagai bintang tamu ternyata tanpa sepengetahuan Eca. Buckser Prize, Indra dan Surya juga beberapa kali seolah menjodoh-jodohkan alam dan Eca. Ini alam dan Eca, kret katanya lagi dimensyen banget sama netizen-netizen di TikTok dan Instagram, kata Surya. Alam mengaku baru mengenal Eca belum lama, saat kali pertama dipertemukan di satu kegiatan. Ketemu gara-gara main bola yang charity. Terus kalau ngobrol ada di videoin orang, ya kan berteman, sambung Eca. Dijodoh-jodohkan oleh netizen. Alam mengaku tidak terlalu risik, dirinya pun santai menanggapinya. Netizen pun memberikan reaksi beragam dari aksi Surya dan Indra menjodoh-jodohkan alam dan Eca. Cie-cie dua-duanya salting. Gua suka banget kata-kata Surya. Untung Eca gak kuliah. Kalau kuliah pasti masuk mahasiswa pecinta alam. Tulis at Febix. Gemes banget sih liat Eca sama alam. Kayak lagi dicomblangin. Tulis at Lizax.